Sub indo by broth3rmax Nah ini pagi-pagi sebelum breakfast kita mau jalan keliling area tenda dulu nih Pertama kita mau ke taman kelinci Banyak yang bikin tenda juga disini Nah ini nih taman kelinci nya Tanda ayam kapun Ternyata kelinci nya masih pada di kandang Belum pada dikeluarin Masih terlalu pagi Dia masih tidur kelinci nya Sudah heran anak-anak Liatin ikan aja Kelincin nya masih disitu Belum dikeluarin Abis dari taman kelinci Kita lanjut main di playground nya nih Wah ternyata di deket playground nya ada kolam renang anak juga Dan ini nyambung sama kolam air panas Itu kolam berendam air hangat Oke kita lanjut jalan lagi Kita mau lihat pemandangan disitar sini nih Kalau lihat pemandangan bagus gini Kita gak lupa buat foto-foto Nah abis kita capek jalan-jalan Kita mau breakfast nih Tempat breakfast nya sama Kayak tempat makan malam kemarin Setelah serapan kita lanjut mau rafting Yeay ini salah satu aktivitas yang paling kita tunggu-tunggu nih Tapi kegiatan rafting ini cuma bisa untuk orang dewasa ya Dan untuk anak-anak yang umurnya di atas 10 tahun Untuk ikut rafting tiketnya 95 ribu per orang Nah karena anak-anak gak bisa ikut rafting Akhirnya anak-anak nungguin sambil main sepeda air Atau bebek-bebekan kayak gini ya Nah tim rafting sebelum bahasa-bahasaan kita foto-foto dulu Masya Allah kegiatan rafting ini tuh bener-bener seru banget Kita mengarungi sungai dari start sampai finish itu sekitar 20 menit Kalau kalian mau rafting juga harus bener-bener siap basah ya Dan siap jungkir balik Terus kalau kegiatan rafting kalian pengen didokumentasiin kayak gini Kalian bisa bayar 150 ribu Terima kasih telah menonton! 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 Setelah kegiatan rafting selesai Kita nemenin anak-anak buat main di waterpark Ini adalah momen yang ditunggu banget sama anak-anak Waterpark sariah ini lumayan luas ya Nah kalau buat tamu hotel Kita gak perlu bayar lagi nih untuk masuk waterpark Wah, kakak Ica sama kakak Siva lagi meluncur tuh Terus dilanjut sama kakak Falika Yeay, seru banget nih Oh iya, di Waterpark Sariater ini ada kolam air panasnya juga nih Jadi kalau kedinginan abis berana bisa lanjut berendam di kolam air panasnya Terus dilanjut sama kakak Nah sekarang anak-anak lagi main di kolam arusnya nih Biar seru main di kolam arus ini perlu ban biru itu tuh yang gede Cuma kalau mau pakai ban biru itu harus sewa ya Harga sewanya Rp20.000 per jam Dan harus ngantri buat sewa ini karena jumlahnya terbatas Masya Allah nih anak-anak berempat lucu banget Mereka kesusahan dong buat naik ini berempat bareng-bareng Lihat deh Mereka kesusahan dong Enak sekali Abis selesai main di Waterpark kita lanjut mau makan siang nih Kita mau makan siang di restoran Saunggabayan Menurutku Resto Saunggabayan ini lumayan enak tempatnya Dan ini menu yang kita pesan Oke kita makan siang dulu ya Selamat makan siang semuanya Oke selesai sudah kegiatan kita liburan di Sari Ater Saatnya kita pulang Makasih banyak ya yang udah nonton videonya sampai habis Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa like dan share ya Subscribe juga Biar kalian gak ketinggalan vlog-vlog seru kita lainnya Oke bye bye